Nah, sebenernya nggak diet buat PKM, tapi emang udah jualan, udah bikin produk semuanya udah jualan. Terus, yaudah deh gimana kalau kita bikinin PKM aja. Terima kasih. Dan sepertinya akan ditunggu-tunggu oleh mahasiswa FKIP, apalagi kalau bukan PKM. Kini, sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yang lolos di PKM dan mendapat pendanaan. Yuk, sekarang kita tanya-tanya yang ada di samping ini. Oke, T, sebelumnya selamat datang di EduPod. Dan mungkin boleh perkenaan terlebih dahulu nih dari mana dan nama lengkapnya siapa. Atau angkatan berapa nih, Teh? Silahkan. Boleh, jadi aku dulu mungkin ya. Nama aku Siti Nur Aisyah. Biasanya dipanggil Aisyah karena nama Siti terlalu banyak. Iya, Aisyah. Aisyah juga banyak. Iya. Asal dari jurusan pendidikan geografi di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Angkatan tuh? Angkatan 2017. Berarti tingkat akhir ya. Halo, Tete. Siti Nur Aisyah ini kenalkan nama aku betul-betul di Tasikmalaya. Dari bu. Siti Nur Aisyah ini. Siti Nur Aisyah ini. Wow. Baru ini sama-sama baru. Dari YouTube-an. Dari pilihan. Asal dari Kura Kata. Walau. Dari video ini udah posting apa? Terus ini udah posting. 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 Terus ini tinggal sama Nenek. Oke, berarti sekarang kesibukannya apa nih? Udah PLP? Atau lagi nyusun? Belum ya? Belum sih nyusun ya? Kalau PLP kita kebetulan barengan di Yoris Atas ya? Alhamdulillah udah selesai. Kemarin udah ujian juga. Kesibukan yang lain mungkin di organisasi-organisasi sama kalau aku sama keluarga juga sih. Oh, mantap. Dan selain akademis nih, juga sering di organisasi juga ya? Iya, sering di organisasi. Bagus ya. Nah, mungkin karena Tete-Tete ini lolos nih di PKM, ingin lebih mengetahui gitu. Penasaran gitu awal kenal Tete nih tentang PKM itu kapan sih? Kalau aku sih dulu pertama mengenal PKM itu ketika mabak 2017 akhir lah gitu. Nah, di situ kan ada di Epid sendiri ada program Mabim P2KM gitu. Nah, dari situ emang baru tahu gitu. Oh, ini kegiatan apa sih? Kalau bisa dibaca makhluk apa sih ini? Iya, betul. Nah, dari situ karena penasaran, terus dengar cerita-cerita dari saka tingkat sih terkait, kalau kamu lolos nih dapat ini, rewardnya ini loh gitu. Jadi ada motivasi. Nah, dari situ selain informasi dari fakultas, dari HMJ ataupun dari BEM, keinginan nyari sendiri sih informasinya. Kayak polo-polo akun Belmawa, hashtag Dikti, gitu. Terus nyari dilaman, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin. Termasuk stalking di Youtube orang-orang yang memang udah lolos di Mondev atau Viznas. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau Tete gimana? Pas, mabak. Sama. Karena kan di Mb sendiri, diwajibkannya dulu. Tapi kalau dulu, aku juga ikutan dari 2017. Cuman kalau ada dua, dapetnya tingkat yang sekarang gitu, yang ketiga kalinya. Mungkin kalau dulu, sifatnya lebih ke, yang penting aku ikutan buat sekedar memenuhi kewajiban. Nah, cuman kesini kesininya, mulai kebangkikan lagi gitu, gairah buat ikut kompetisinya. Ketika saya masuk suatu komunitas gitu. Disitu kayak, ya daripada kita. Karena kan itu komunitas sosial gitu. Kayak jurusan aku pendidikan matematika gitu. Sama mentor aku, dia bilang kayak gini. Coba deh kamu, daripada keribetan kuliah dan aktivitas kamu di sini gitu. Mending kamu koneksikan gitu kegiatan kamu di luar sini dengan yang ada di kampus gitu. Coba kamu, PKM dan sebagainya misalnya. TABB dan sebagainya, dulu di kampus gitu. Oh yaudah deh, terus aku koneksikan gitu. Jadi, panjang banget sih. Berarti awal mulainya karena ada dorongan ya? Dorongan. Dan harus mau sendiri gitu cari. Kayak pedomannya harus dipahami. Pastinya karena juga rewardnya juga menjanjikan ya. Kalau biasanya PKM kan emang program yang paling ditunggu-tunggu gitu. Oleh mahasiswa. Kan sangat bergensi sekali gitu. Tentang PKM ini gitu. Nah mungkin pengen tahu. Nanti kan lolos nih. Dapet pendanaan kan. Nah, pendanaan kalau boleh tahu. Pendanaan tahun berapa teh ini? Silahkan. I share dulu aja. Aku waktu itu pendanaan. Jadi mengajukan di akhir 2017. Berarti masuk pendanaan 2018. Dan yang kedua di pendanaan 2019. Di dua bidang yang berbeda sih. Wow. Mantap. Kalau Tete sendiri? Kalau aku di akhir 2019. Dan mendapat pendanaan di angkatan COVID ini. Kalau berarti pendanaan 2020 ya? Iya. Pendanaan 2020. Kalau misalkan memperoleh pendanaan itu. Berarti uploadnya kapan tuh teh? Kalau upload permasalahnya kayak gitu. Kalau yang terbaru ya. Sebenarnya aku tipe orang yang gak merhatiin tanggal ya. Jadi mengikuti alur aja. Informasi dan emang harus gercep gitu. Selain gercep. Harus apa ya istilahnya? Up to date gitu. Up to date. Nyari info sendiri. Karena kalau misalnya gak kayak gitu. Ya ketinggalan info gitu. Jadi kita yaudah. Dapet info dari. Alurnya kan dari jurusan dulu. Dapet info, lolos. Terus nanti ke fakultas. Di fakultas. Bisa upload ke UNIF. Dari UNIF. Nah baru dikasih tau. Nanti ada kabar lagi. Untuk upload ke Belmawa dan sebagainya. Dikasih akun dan sebagainya. Diarahin nanti gitu. Halo. Ini kesan pertama nih. Mengenal ketika udah kenal PKM nih. Apakah sulit kah? Atau bagaimana gitu PKM itu? Nah sebenernya gak sulit-sulit banget. Cuman kitanya aja yang tidak terbiasa gitu. Sebenernya menurut aku sih. Pasti banyak orang yang punya ide yang bagus. Cuman terkendalanya mungkin di administrasi yang kurang diperhatikan. Jadi gimana kitanya juga ya? Tata administrasi. Karena yang kayaknya ya. Administrasi tuh bener. Kalau misalnya di. Apa ya. Kompetisi pemerintah kayak gitu. Pasti yang awal tuh dilihat administrasi. Mau sebagus ide apapun gitu ya. Karena aku pernah nge-conference gitu. Ketika administrasinya emang tidak memenuhi gitu ya. Sebagus apapun. Pasti bakalan dilewat gitu. Menurut aku sih yang bikin. Kadang orang tuh males menyalurkan ide mereka gitu ya. Padahal kan ide-ide aja tuh brilliant banget gitu. Bagus. Tapi kadang ngeliat. Keahlian menulis. Iya. Pertama emang keahlian menulis dari bidang akademiknya. Terus yang kedua. Ketika tau nih udah ada pedoman. Harus dia ngapain aja stage-nya gitu. Ketika liat. Duh ribet banget. Nah gitu. Kalau misalkan kita yang gak tahan. Gak ada motivasi yang baik dari diri sendiri sih. Ya udah mundur gitu. Selain itu. Banyak juga yang. Kemampuan kita dalam menulis. Masih lemah gitu. Dalam artian kan. PKN ini memang ilmiah. Tapi ya. Katakanlah kompetisi ilmiah gitu. Nah disitu. Selain dituntut ide yang kreatif. Inovatif. Tapi juga kita dituntut. Bagaimana sih menulis yang struktural. Sesuai dengan pedoman. Itu paling utama. Itu urgent banget gitu. Persial banget. Berarti. Dasarnya tuh. Minimal harus tau gitu ya. Cara menulis yang baik. Itu kayak gimana. Atau kita juga malah. Kalau gak tau. Terpaksa dituntut. Kalau gak tau. Kalau. Kalau sendiri. Kalau misalkan kita gak tau. Dalam satu bidang. Ya kita cari partner. Yang bisa. Tanya-tanya cutting. Iya. Misalnya aku gak jago nih. Dalam. Menyusun RAB. Aku cari orang yang bisa nyusun RAB. Gaya gitu. Gaya teman gitu. Gaya teman anda berkolaborasi. Berarti. Di PKM ini. Yang paling dilihat itu. Pertama itu. Sistematika dulu berarti. Kalau dalam. Pasti. Pasti. Sistematika dulu. Nah kalau sebelumnya nih. Kak. Pengen tau bidang yang TTTT ambil ini apa sih. Di PKM nya. Kan ada ya bidang. 8 bidang. Kalau tidak salah. Iya. Kalau aku. 2018 lalu itu. Ngambil di 5 bidang. Yang diambil bidang pengambilan masyarakat. Karena memang. Pertama sih. Sebenarnya terinspirasi. Karena baca berita. Ketika lihat kondisi sungai. Parah gitu. Ya. Karena sesuai background masing-masing ya. Buat judul atau ide gitu. Jurusannya judul. Wow. Ya dari situ. Mulai. Kayaknya gak terpikirkan secara rici gitu. Jadi cuma. Ting muncul nih gitu. Ada. Kenapa gak bikin gerakan. Anak cinta sungai gitu kan. Sebagai bentuk. Motivasi untuk pelestarian sungai. Ya. Kalau kita. Mendidik orang dewasa. Taulah gimana ribetnya gitu. Procedernya. Nah. Ada yang lebih mudah didekatinya. Salah satunya. Ya. Melalui anak-anak gitu. Nah. Dari situ bikin. Dan ngerasa. Butuh partner kan. Kalau di PKM gitu. Nah. Dari. Bentis teknisi memberikan. Apa namanya. Keluangan. Saratnya misalkan. 5 orang gitu. Nah. Ya udah. 5 orang itu kuotanya. Dipenuhi aja gitu. Jadi kayak. Aku nyari partner nih. Bisa. Angkatan yang ke atas. Atau ke bawah. Dari aku. Misalkan. 18 kah. Atau. 16 atau 15 gitu. Waktu itu. Nah gitu. Karena memang jadi. Penilaian juga sih. Dari. Jadi. Oke. Cara nulis kita harus baik. Tapi ada strategi juga yang harus dipakai gitu. Supaya bisa lolos. Lalu. Bidang yang kedua. 2019. Pokoknya. Ketika udah ngerasa. Ngerasa. Gimana sih rasanya. Bisa. Didanain. Terus. Monep. Nagih rasanya. Oh. Nagih gitu. Ngerasa. Aduh pengen nih nyoba. Nah. Ya udah. Waktu itu. Setelah. Pelajaran sebelumnya. Di tahun sebelumnya. Walaupun gagal sampai di Monep. Ya udah nge planning nih. Kayak. Oke. Tahun depan aku ikut. Bidangnya apa. Kira-kira. Permasalahan yang hangat gitu. Pokok yang hangat sekarang di negara kita itu apa. Kebetulan 2019 itu bencana. Nah. Ya udah. Cari sesuatu hal yang memang kurang disitu. Begitu. Sesuai bidang sih. Setiap bidang kita gitu. Nah. Dari situ. Munculah ide untuk bikin. Aplikasi peringatan diri bencana geologi. Gitu. Nah. Berarti kan. Aku sendiri. Apa backgroundnya geografi. Gak bisa. Piton. Terus. Kodi dan sebagainya. Gak ngerti ya. Nah. Berarti disitu kan. Kita butuh partner. Nah. Dari situ muncul. Nyari teman. Untuk partner kita. Untuk kaca itu tiga orang. Oke. Nah. Waktu itu aku nyari teman. Dari informatika. Dari teknik gitu. Jadi kita lintas fakultas. Lintas angkatan. Juga. Dua-duanya. Dari teknik. Ya. Dua-duanya dari teknik gitu. Terus ya. Untuk hasil akhirnya sih. Eh. Kayak. Berunding gitu. Musyawara kayak. Ini mau diarahin kemana. Gimana. Pembimbingnya mau dari mana. Karena menurut aku. PKM itu. Gak cuma egois. Atas nama. Harus dari fakultas mana. Enggak. Bukan gitu gitu. Alurnya. Justru. Yang dituntut dari pemerintah itu. Kita bisa. Mengoperasikan temu kita ya. Dengan jurusan yang lain. Gitu. Untuk. Menyelesaikan masalah. Nah. Waktu itu ya sudah. Aku dapat dari. Informatika. Kan. Nah. Karena. Bidang yang diminta. Dari Karsa Cipta itu. Poin plusnya. Lebih besar di teknologi. Nah. Otomatis. Mau tidak mau. Harus dipindahkan. Ke. Fakultas teknik. Gitu. Termasuk ketua. Lalu. Pemimbingnya. Oh. Dari teknik. Tapi. Dalam pelaksanaan sehari-hari sih. Kita bisa. Konsultasi kedua jurusan yang berbeda itu. Gitu. Karena ada dua. Apa namanya. Ilmu. Keilmuan yang terlibat. Ada dua. Keilmuan yang terlibat. Justru dari situ jadi poin plus. Dan. Kita juga bisa. Dapat relasi yang lebih besar. Gitu. Berarti. Bukan tentang ini ya. Tentang keegoisan kita gitu. Tapi harus tahu. Strateginya dulu. Kan yang penting. Mengatasi permasalahan. Betul. Kalau tadi. Saya beritahu gimana? Kalau. Ini tuh jatuhnya PKM. Bidang ya. Bidang ya. Kalau apa. Bidangnya PKM. Kewira Masalahan. Dari Matematika sendiri. Emang. Yang lulus Aluka sih. Oh. Ya. Dari aku sendiri. PKM kayaknya sebenarnya. Produknya biasa aja. Cuman. Strateginya itu. Yang tadi. Kita. Di. Apa ya. Dimaksimalkan. Di hal-hal yang lain gitu. Produk aku tuh sebenarnya masker. Masker kayak gitu. Karena. Aku tuh kan. Aktif di komunitas. Yang tadi aku bilang. Ya. Pertamanya. Sebelumnya aku gak tertarik PKM. Jadi. Hanya untuk. Memenuhi kewajiban. Biar lolos. Ngomonginim. Tadinya. Nah. Karena. Aku tadi berkegiatan di luar. Tadi. Sama pojok rakyat. Nah. Kan sering ke. Desain-desain sebagainya gitu. Disitu. Apa ya. Didorong oleh mentor kita gitu. Coba deh. Kamu. Koneksikan gitu. Jangan sampai kamu. Capek disini. Sampai disana. Jadi. Capeknya bareng. Terus. Pertamanya mah. Biji. Aku tertarik sama biji teh. Ya. Di awalnya. Tertarik dengan biji teh. Dimana. Biji teh itu sebenarnya. Nilainya. Tinggi banget. Kalau di luar. Dimanfaatkan. Jadi minyak dan sebagainya. Bener-bener tinggi banget. Dan. Aku coba searching gitu. Di Indonesia tuh belum ada. Dari situ. Kita udah coba. Gagal ya. Yaudah deh. Gimana kalau kita. Manfaatin. Apa. Karena produknya itu. Stagnan. Disana tuh. Nilai ekonominya rendah juga. Gitu. Mereka tuh gak berinovasi. Dari. Zaman Belanda sampai sekarang. Stagnan sih kayak gitu. Yaudah deh. Kita tuh dibikin tim. Disana tuh. Kamu fokus di mana. Dimana. Dan aku di kecantikan. Karena aku seneng maskeran. Karena aku seneng maskeran. Aku seneng masker alami. Gitu. Yaudah. Aku bikin deh. Sempet gagal beberapa kali. Gitu. Tapi kita bikin lagi. Nah. Sebenernya gak dilihat buat PKM. Tapi emang udah jualan. Udah jualan. Udah bikin produk semuanya udah jualan. Terus yaudah deh. Gimana kalau kita bikinin PKM aja. Gitu. Gitu. Nah. Dari situ. Ini kan. Pertanian ya. Yaudah. Kita. Karena. Apa ya. Aku orang-orang detail. Jadi aku ngambil tim yang. Agribisasi. Terus. Aku juga ngambil dari beda angkatan. Terus. Itu dia dari biologi. Dan dari. Agribisnis. Jadi sesuai gitu. Kan ini masker. Teh. Itu pertanyaan. Yang tau kandungan baik gaknya untuk kulit itu anak biologi. Yang tau bisnisnya. Itu agribisnis. Jadi disesuaikan gitu. Kolaborasi. Dikolaborasikan. Terus. Selain di situ juga. Karena produk kita. Bisa dikatakan hubung gitu. Kita tuh di situ. Menaikan. Sosial impactnya gitu. Mesipun. Produk. Jadi. Di PKM itu. Ada ketentuan. Tidak boleh. Menjadi saingan masyarakat. Produknya. Jadi. Kita tuh. Mengangkat. Sosial impactnya dimana. Produk ini tuh gak akan jadi saingan masyarakat. Tapi. Membuka lapangan pekerjaan beli masyarakat. Jadi masyarakatnya kita berdayakan. Berarti yang PKM itu. Bener-bener produk baru teh. Dikatakan produk baru sih. Enggak. Itu tuh produk. Ya kita juga udah tau lah. Booming ya. Masker green tea gitu. Cuman yang membedakan. Itu. Memanfaatkan. Komoditas. Lokal disana gitu. Karena menyebutnya. Ya. Potensinya besar. Tapi. Tidak termenfaatkan. Oke. Nah. Kalau misalkan. Tadi kan PKM. PKM. Kan kalau dilihat dari 5 bidang. Kan. Lumayan yang banyak di ini ya. Maksudnya di upload gitu. Banyak digemari lah. Ya. Nah kalau misalkan. Kalau misalkan banyak digemari. Berarti kan. Juga banyak saingan nih. Berarti kan. Gimana sih. Dapatkan idenya. Apakah emang. Perlu dorongan dari. Yang lain. Atau emang. Bener-bener basisnya. Permasalahan. Atau bagaimana itu. Kalau menurut. Dari pengalaman ku sih. Untuk. Yang banyak digemari ya. Khususnya. Tahun lalu itu. Di pengabdian masyarakat. Yang paling banyak digemari. Tahun ini. Di wirausahaan. 19 proposal itu. 19 ribu. 19 ribu proposal. Ya. Paling banyak kan. Paling banyak tahun ini ya. Dulu pengabdian masyarakat itu. Sebenarnya. Saingannya memang banyak ya. Indonesia untuk pendanaan itu. Tapi menurut aku. Yang jadi nilai lebih. Dari proposal kita itu. Yang pertama. Udah kasih topik. 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 Terus. Sistematika penulisan. Sesuai dengan yang diminta. Dari. Belmawa. Gitu ya. Selai aturan. Lalu. Mitra. Menurut aku. Mitra. Karena. Pengabdian masyarakat itu. Menuntut. Mitra yang. Selain. Jadi gak asal. Oke deh. Misalkan aku nih. Terkait sungai ya. Nah. Berarti yang bisa diajak mitra. Selain SD. Tadi kan berkaitan dengan anak gitu. Nah. Berarti kan bisa. Balai konservasi sungai gitu. Misalkan. Tapi kita itu gak. Cuma asal. Milik pak. Mau gak nih. Jadi partner saya. Cuma ngasih tanda tangan. Oke selesai. Nah. Gak kayak gitu. Jadi. Berkelanjutan. Si mitranya itu. Nah. Selain mitra. Yang. Jadi poin plus. Di pengabdian masyarakat. Itu adalah. Apa namanya. Dokumentasi. Dokumentasi. Lebih ke publikasi. Baik publikasi ilmiah. Atau non ilmiah. Waktu itu sih. Kalau aku sendiri. Sama tim. Publikasi non ilmiahnya. Kita gencar nih. Ngehubungin. Awak media. Kayak. Radar. Gitu kan. Ya. Atau. Portal berita online. Tolong dong. Liput. Ya. Selain memang. Punya. Maksudnya. Menyampaikan gitu. Pada halayat banyak. Bahwa kita punya program nih. Ini gitu. Khususnya. Kemarin kan dilaksanakan. Di sungai Cimulu. Dua tahun lalu itu. Nah. Jadi. Ada bukti fisik. Yang bisa kita lampirkan. Untuk nanti. Kegiatan selanjutnya gitu. Untuk laporan. Lalu. Yang kedua. Publikasi ilmiah. Alhamdulillah. Akhirnya sih. Walaupun memang. Baru setengah jalan ya. Programnya gitu. Setelah. Sekitar dua. Atau tiga bulan. Dari pendanaan itu. Kita mengikut sertakan. PKM kita. Dalam. Apa namanya. Seminar ilmiah gitu. Jadi kita sebagai pemakalah. Masuknya. Aku sama tim gitu. Sebagai pemakalah. Berarti kan nanti. Turunnya. Karena di. Ada tuntutan juga. Setelah. Mau naik itu. Kalau misalkan kita dinyatakan. Lalu ke timnas. Ataupun tidak. Jadi harus ada output. Yang berbentuk ilmiah. Bisa itu. Forceding. Atau jurnal. Gitu apa. Nah kebetulan. Waktu mengajukan. Jadi pemakalah di UNS. Nah disitu. Jadi. Hasil. Penelitian kita. Apa. Meneliti. Tingkat. Apa namanya ya. Tingkat partisipasi. Siswa. Terhadap. Kepedulian lingkungan sungai. Nah. Itu tuh. Setelah diketahui. Gitu kan. Ya outputnya. Bisa ke. Porsi di. Waktu di UNS itu. Nah itu dilampirkan juga. Ketika meneb. Terus kan. Kita gak bisa bohong ya. Ketika meneb. Itu ditanya kayak. Oke kamu sudah melampirkan. Jurnal. Porsi di. Terus sudah melakukan. Publikasi ini. Ternyata si reviewer tuh. Lebih pintar. Dari yang terangka gitu. Pasti mana tuh. Iya maksudnya. Kayak. Mereka tuh cek. Doid kita ada dimana. Iya. Jadi kayak misalkan. Kok kamu. Upload di dua jurnal yang berbeda. Itu jadi permasalahan juga. Oh gitu. Iya. Berarti harus satu teh. Iya. Iya sih harus satu. Jadi. Sebenarnya. Usahakan sih. Jangan. Mengada-ngada gitu. Ya real. Realitas aja. Kalau sekiranya. Kita mencantumkan di RAB. Dan di. Timeline kegiatan yang udah kita buat. Di matriksnya. Misalkan harus A. Ternyata kita laksanakan B gitu. Di lapangan. Ya sudah yang dilaporkan. Yang B aja. Gak apa-apa gitu. Justru kalau kita. Kebaliskan. Memaksakan diri. Itu tuh. Malah jadi boomerang. Buat kita ketika dimonet gitu. Malah habis-habisan kita yang. Karena memang salah sih kontennya kayak gitu. Kalau misalkan. PKM. Emte kalau tidak salah. Jangan berbasis ini ya. Jadi. Harus. Jangan ada. Apa sih kan. Kalau PKMK lebih orientasi ke uang gitu. Atau gimana tuh. Profit kan. Gak boleh. Gak boleh banget itu. Ini memang harus benar-benar memberdayakan gitu lah. Sesuai objek kita sih. Diproposal. Ke objeknya apa gitu kayak gitu. Jangan ada nilai tambah untuk tim. Nah. Itu iya. Jadi. Kalau kamu mau ikutan. Dari 5 bidang ini. Gue benar-benar. Beda. Harus. Beda. Beda. Ada yang punya mitra. Kebalikan malah ya. Ini ada mitra. Gak pakai mitra. Kalau Tete kan untuk PKMK nih. Gimana nih. Nilai itu. Maksudnya dari PKMK itu sendiri. Karena pengangkatan covid. Berarti belum ya Tete. Beda banget. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Itu profitable banget. Jadi benar-benar orientasi ke profit gitu. Setiap kita monitoring evaluasi gitu. Laporan. Bener tadi. Ini harus sesuai dengan yang ada di lapangan yang sudah kita laksanakan gitu. Nah. Biasanya PKMK itu. Kalau Monek itu ya. Ngelaporin udah berapa. Udah apa. Hasil pencapaian. Penjualannya udah berapa. Nah. Karena sekarang. Aku angkatan covid. Jadi beda. Beda banget. Banget-banget. Dari mulai. Pendanaan itu ada pemotongan. Ya Tone ini. Iya. Maksimal kan 12 juta. Iya. Nah. Angkatan sekarang maksimal 5 juta. Mau aku ngajuin 7 juta. Mau ngajuin 10 juta. Kalau kita udah ngelolos. Tetap dikasihnya 5 juta. Iya. Nah. Sehingga. Disitu ada perubahan. Konsep pelaksanaan. Iya. Yang asalnya kita jualan. Bikin produk. Sekarang kita bikin konsep. Bikin konsep. Itu pikirnya kayak bikin bisnis-bisnis plannya aja. Oh. Kita tuh. Outputnya itu. Ada. Kan ada tahapnya ya. Laporan kemajuan dulu. Yang kita upload tuh. Terus kita juga harus bikin video. Video. Konsep dari. PKMK kita. Semuanya. Outputnya juga video gitu. Cuman. Disini. Apa namanya. Di video ini tuh. Kita menjelaskan. Produk kita itu apa. Dan sebagainya. Jadi gak. Gak ada laporan. Berapa hasil penjualan. Oh. Kayak gitu. Itu. Jadi bener-bener. Keuangan tuh. Kemarin tuh agak bingung ya. Kan dari 5 juta itu. Satu setengah jutanya itu. Untuk. Pulsa. Kuota. Peserta. Satu setengahnya. Tiga juta. Lima ratusnya. Itu untuk. Pembelian harddisk. Jadi. Kayaknya buat. Ya. Kita saat edit videonya. Sebagainya gitu ya. Sebenernya rada. Alat penenjala gitu. Sebenernya rada. Itu juga ya. Pas kita keterima PKM tuh. Aku dan aku tuh langsung mumpulin tim. Kita diskusi. Ini kita mau gimana nih. Pelaksanaan bentar lagi. Dan sebagainya. Kita masih acuannya yang tahun kemarin. Tahun kemarin banget ya. Kita tuh udah nganggarin buat beli. Bahan baku. Ya. Bener. Udah nganggarin buat beli bahan baku. Dan sebagainya gitu. Eh. Tahu-taunya pas. Satu minggu. Eh. Sepuluh hari kemudian. Ada. Apa. Pengarahan. Pendampingan. Dari Belmawa. Secara online. Totalnya berbeda banget. Gitu. Kita kaget. Hah. Terus tiga jutanya tuh harus gimana. Tiga jutanya itu. Tiga jutanya itu. Bikin video. Bikin konsep. Atau bikin. Apa ya namanya tuh. Contoh gitu. Karena. Pas monepun. Kita bener-bener. Melaporkan. Apa yang sudah kita laporkan. Gitu. Bener-bener kayak. Ya. Kita nyawa sama video. Gitu. Dan sebagainya gitu. Bener-bener konsep banget. Ada. Bingung juga gitu ya. Tuh. Berasa. Sultan gue. Tiga jutanya terus abis. Berarti. Beda banget ya Tete kan. Tete ngajuin. Yang buat. Bukan buat. Ini kan. Luring gitu. Iya. Buat luring. Aku total tuh. 8 juta yang diajuin. 9 juta yang aku lupa. Yang dapet 5 juta. Dan kayak. Pertamanya udah kita pandetin gitu ya. Tiga juta. Eh. 5 juta yang itu. Produksi. Asalnya. Eh. Taunya beda konsep. Terus pas. Apa namanya. Pas. Pas monep. Ada yang bikin juga produknya. Ehm. Dan selalu ditanya kayak gini. Itu kalian kok bikin produk. Katanya. Ehm. Kalian. Kan gak boleh banget. Kita tuh kumpul. Kita gak boleh banget berkumpul. Jadi. Pas ada yang bikin produk. Ditanyanya kayak gini. Sama reviewer. Itu. Kamu bikin produknya gimana. Katanya. Kumpul-kumpul kah. Atau sebagainya. Oh enggak pak. Iya kita kumpul-kumpul. Ada yang bilang gitu. Kan gak boleh. Kata-kata gitu. Jadi. Yang rada membingungkan juga ya. Pas aku juga. Kan sebenernya aku. Pas di video itu. Ada produknya. Ditanya. Itu kamu bikin. Bikin produknya. Ehm. Sama siapa gitu. Mungkin dikhawatirkan. Kita kumpul gitu. Kita jelasin aja. Enggak. Ini. Yang bikin produk. Satu orang. Gitu. Ini untuk sampel doang. Dan sebagainya. Kali gitu. Agak. Agak. Membingungan sih. Untuk kawan ini. Menurut aku ya. Soalnya. Bayangin. PKM kan. Beda banget ya. Bingung banget. Dan. 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 Jadi. Jadi. Kita mau nanya. Ke yang udah lolos. Sebelumnya. Tapi beda konsepnya. Berarti angkatan pertama. Ya ya. Beda banget juga. Gitu. Karena itu. Sebelumnya. Orientasi profi. Jadi ketika. Kan yang sebelumnya juga. Pencairan pertama. 70%. Ya. Dan itu yang dilapori kegiatan. 70%. Dan. Apa. Apa. Pencapaian dulu. 70%. Harusnya. Kalau. Kalau aku kemarin. 90%. 4 juta setengah. Langsung. 90%. Jadi yang dilapori juga. 90%. Dan sebagainya gitu. Jadi pas di laporan. Akhir juga. Cuma beda dikit gitu. Di laporan akhirnya. Tinggal. Dikit banget gitu. Jadi kita lebih tuh. Bikin konsep aja. Kita bikin produksinya kayak gimana. Digambarkan. Terus. Kita. Pemasaran seperti apa. Dan. Disangkutalkan dengan teknologi. Dan keadaan sekarang. Kayak. Pemasaran secara online. Dan sebagainya. Berarti. Pelaksanaan onlinenya. Daring. Daring. Oh tahun ini. Daring. Daring. Kita di. Tapi bareng sama. Kelompok lain gitu. Iya. Jadi. Kita satu room. Satu. Di. Enggak. Enggak. Kemarin. Sudahlah. Kayak gitu. Jadi. Kita ya. Masih-masih. Kemarin. Satu. Room tuh. Sekitar. 20. Kompok. Pas banget lagi. Pembekalan PKM. Eh. PLP. Jadi aku. Double. Laporan. Sambil laporan. Sambil dengerin. Pembekalan. Iya. Kalau misalkan. Di Monek sendiri. Sebenarnya ngapain aja sih gitu. Kita. Disidang. Atau bagaimana gitu. Tentang Monek sendiri. Iya. Intinya. Kalau misalkan. Luring pengalaman aku. Mungkin. Nanti yang. Kalau Luring sih. Jadi. Proses. Dari Monek itu. Kayak. Biasanya. Nanti ada. Surat pemberitahuan dulu. Dari. Universitas. Sebagai. Tuan rumah. Monek. Yang ditunjuk oleh. Mendikbud. Misalkan. Katakan. Biasanya sih. Kalau untuk wilayah angkat atau tidak tuh. Di. 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 Nah. Nanti ada. Surat pemberitahunya itu masuk. Melalui lembaga direktorat. Fakultas. Baru masuk ke. HMJ. Atau. Pia jurusan gitu. Nah. Biasanya kalau aku. Dari jurusan. Nah. Kita tinggal. Baca tuh. Kayak. Lemannya apa. Yang harus dipersiapkan. Kan. Sudah ada. Apa sih. Aturan. Ataupun. Kejelasan baku gitu. Kayak. Monek. Kamu harus siapin apa aja sih. Apa yang dinilai. Termasuk penilaian itu ada di. Buku pedoman gitu. Jadi emang. Harus baca banget itu. Buku pedoman. Nah. Ketika. Ketika. Monek itu. Di hari pelaksanaan. Biasanya kita pembukaan secara umum. Semua peserta universitas yang. Memang. Dapat undangannya di UNFA. Gitu. Nah. Setelah upacar secara umum. Waktu 2018 itu. Sesi sidangnya itu. Satu ruangan. Dipanggil dua tim. Dari universitas yang sama. Dan reviewernya itu ada tiga gitu. Dengan. Doktor. Atau. Atau profesor. Tingkat itulah gitu. Dan. Mereka itu bukan dosen. Atau. Tenaga pendidik dari UNFA. Tetapi dari. Beberapa sebarang universitas yang lain. Malah waktu itu. Ada yang dari Brawijaya. Lalu ada dari Malang. Mereka sengaja datang. Memang. Sesuai informasi dari DIT katanya. Gitu. Nah. Setelah pembukaan. Ya. Kita tinggal menunggu. Panggilan. Nomor presentasi gitu. Kayak. Ini urutan 19. Dari unsil. Judangnya ini. Nah. Masuk ruangan. Ya. Sama seperti kita presentasi biasa. Memaparkan. Dari mulai pembukaan. Kegiatan MP. Dari proposal kita. Itu kayak gimana. Lalu penutupan. Termasuk dana. Dana juga itu dilaporkan gitu. Pengeluaran. Dipakai apa. Kemana aja. Bukti. Dan sebagainya gitu. Terus kalau misalkan. Selesai. Nanti ada sesi tanya jawab. Nah. Sesi tanya jawab ini. Menyeramkan. Menyeramkan. Dan menegangkan. Mungkin. Simulasi. Tidak. Skripsi boleh lah. Kayak gitu. Kalau. Pertanyaannya sebenarnya. Enggak pedes. Atau sulit. Atau susah. Justru. Hal yang memang. Menurut kita tuh. Dasar. Dasar banget. Tapi itu tuh. Fatal. Dan lupa gitu. Jadi ngoreknya tuh. Sampai ke akar-akarnya ditanya. Itu penting banget. Terus. Ya. Setelah selesai. Kita keluar. Setelahnya gitu. Kalau misalkan di tahun 2019. Sebelum Covid tahun kini. Itu juga sistem. Prosesnya itu berbeda. Jauh juga gitu. Ketika kita datang ke UNFAD. Setelah pembukaan. Ada sistem pengurangan nilai. Kalau misalkan dari universitasnya. Tidak mengikuti upacara pembukaan. Pada tahun sebelumnya enggak. Jadi pagi-pagi. Ayo 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 gitu. Disuruh cepat ke datang ke UNFAD. Sudah. Pembukaan. Nah yang lebih menegangkan. Ada pengumuman bahwasannya. Persentasinya itu disaktikan oleh semua peserta di auditorium. Itu 2019. Ya. Di auditorium. Jadi semua peserta bisa tahu keburukan kebaikan tim kita gitu. Wow. Berarti semua bedang dong. Iya semua bedang. Jadi enggak. Sekarang kace semua. Enggak kayak gitu. Di random aja gitu. Tapi memang sebelumnya kita dikasih informasi gitu. Misalkan. Universitas di Luangli nih. Kebagian tampil sekitar jam 11. Sampai jam berapa gitu. Ada timeline waktu yang dikasihkan gitu. Ke ketua pemimbing kita. Nah kalau misalkan. Setelah. Ya biasa kayak. Presentasi. Menyiapkan dan segala empat. Yang berat itu. Menyampaikan isi. Dari semua program kita yang banyak. Dalam waktu. Sepuluh menit. Sepuluh menit. Setelah itu sama ya. Pasti. Sepuluh menit lah. Dan. Setelah. Tidak ada. Apa ya. Gak ada hati. Pokoknya. Harus sepuluh menit. Setelah itu tanya jawab. Biasa sama. Tanya jawab. Dan. Menurut aku. Yang menjadi trik. Gitu. Kalau misalkan kita. Supaya kira-kira. Apa sih yang mau ditanyain. Di Monet. Aku sama tim sendiri. Biasanya. Sebelum masuk. Kayak. Ketika pembukaan kan. Diperkenalkan ya. Jurinya. Siapa aja. Dari mana. Ya. Gercep gitu. Langsung nyari. Di browsing. Oh. Bapak ibu ini. Dari mana. Bidang ahlinya apa. Nah. Kebetulan. 2019 itu. Salah satu dari tiga. Reviewernya itu. Bidang. Keahliannya di IT. IT di Maps API. Ya udah. Mati. Maksudnya. Berhubungan gitu. Ya. Ada juga memang yang. Dari biologi dan sebagainya. Tapi menurut aku sih. Profesor dan dokter ini tuh. Expert di berbagai bidang gitu ya. Mereka akan. Gak sesuai backgroundnya. Tapi mereka bisa. Ngorek tiap. Jenis PKM yang disampaikan. Tiap judul gitu. Gitu. Malah. Tahun lalu sih. Sebagai pembelajaran. Bikin ya. Ada. Dari beberapa universitas. Yang. Mereka itu. Tidak menyampaikan. Apa yang. Seharusnya terjadi gitu. Selama proses PKMnya. Nah. Ternyata. Pihak Reviewer bisa tahu. Jadi. Kayak. Dari pertanyaan kecil. Dilontarkan gitu. Terus. Akhirnya ketemu deh. Karena kita yang jalan sendiri. Nyesalan gitu. Nah. Jangan sampai. Intinya jangan sampai bohong. Harus jujur. Jujur. Harus jujur. Apapun itu gitu. Terus. Termasuk publikasi ilmiah. Karena. Mereka itu pasti tahu. Lalu. Cek kelaman. Kalau misal kita bilang. Sudah. Publish di jurnal. Ternyata enggak. Itu ketahuan banget. Dan. Ya udah pasti. Jangan berharap ke Pimnas. Kayak gitu sih. Menurut aku. Lalu. Ini. Administrasi yang dimintakan. Ada yang harus ditumpulkan. Seperti. Laporan kemajuan. Terus. Bukti-bukti fisik dokumentasi. Laporan anggaran. Nah. Sebuah presentasi itu nanti. Di draft. Eh. Di draft. Satu draft. Jadi kita kasihkan ke reviewer. Kasih. Jadi. Kayak. Kita buat. Empat. Apa namanya. Empat copy. Kopian gitu. Satu draft. Satu draft. Satu draft. Satu draft. Nah. Nanti dikasih-kasihin. Jadi mereka baca juga. Ya setelahnya. Ya udah. Tinggal bawa. Setelah monex sih. Tinggal nunggu. Kita lolos ke Pimnas. Atau enggak. Dan kalau misalkan lolos. Ya harus. Prepare lagi. Lebih. Luar biasa gitu. Tapi menurut aku ada sesi lebihnya dari sistem monep yang semua orang ngeliat itu. Di auditorium. Jadi kita bisa mengukur kemampuan dan kualitas tim dan diri kita itu sampai gimana gitu. Kayak aku lihat Putri nih misalkan dari universitas yang berbeda presentasi. Oh cara presentasinya begini. Penyampaiannya gimana. Kita dapat ilmu baru. Relasi baru. Jadi banyak belajar juga. Nah makanya dari situ jadi trigger gitu untuk diri kita. Misalkan. Oke tahun depan aku ikut lagi. Bidangnya apa. Jadi belajar dari kesalahan-kesalah sebelumnya. Kayak gitu sih. Kalau. Nah Putri kan daring nih. Hmm. Deg-degan atau gimana? Deg-degan online. Deg-degan sih pasti ya. Deg-degan sih pasti ya. Deg-degan mau online atau offline. Cuman aku rada pengen luring sih. Soalnya tipe orang yang. Aku kan extrovert ya. Tipe orang yang senang ketemu orang baru dan relasi baru. Jadi sangat disayangkan ketika online tuh. Mau kita dapat satu grup gitu ya. Tetap aja gak akan ada dapet temen baru. Akan sulit gitu. Sementara kalau luring tuh ya enak banget gitu. Biasanya kegiatan-kegiatan yang kayak gini tuh. Tujuan aku tuh adalah. Relasi. Relasi. Relasi temen baru. Soalnya. Aku sendiri orangnya seneng ngobrol sama-sama. Seneng diskusi gitu. Dengan orang baru. Ketika online. Rada. Gimana gitu. Nah. Saat online pun. Benar-benar gak ada. Apa tuh istilahnya. Gak dikasih. Apa ya. Kalau misalnya. Sepuluh menit tuh sepuluh menit aja gitu. Iya. Masih itu ya. Oh. Kelonggaran. Gak ada kelonggaran. Nah. Karena kita. Mungkin disesuaikan gitu ya. Dengan. Benar-benar sekarang kita masuk ke era digital. Gimana literasi digital kita juga perlu ditingkatkan. Iya. Betul banget. Ini kasian banget. Ketika. Selain literasi digital. Kita juga perlu dukungan. Mungkin kemarin yang aku rasain ya. Sorry tuh saya gitu. Untungnya. Kita literasi digitalnya. Lumayan gitu. Kan kemarin pakai zoom ya. Kayak buat slide sharenya gitu ya. Mungkin kita udah coba-coba sebelumnya gitu. Tapi ada satu kejadian. Dimana satu room yang sama. Jadi kan. Aku PKMK nih. Itu tuh di pecah-pecah berapa room. Satu room tuh sekitar 20 kontok. Nah aku kemarin di room 7. Di room 7. Terus. Aku kan ke 7. Ya aku. Eh. Room 7, room 1. Room 12. Dan aku urutan ke 7. Dan aku. Masih nyimak yang sebelum dan sesudahnya gitu. Nah. Ada satu universitas. Yang mereka tuh. Kasian banget. Sepertinya mereka udah siap untuk presentasi. Tapi literasi digitalnya yang sayangkan gitu. Mereka gak bisa menyampaikan slide sharenya. Wow. Share itunya slide sana gitu. Berarti persiapannya juga. Dan itu tetep aja. Waktu udah dihitung. Iya. Susah. Jadi 20 menit. 10 menit untuk presentasi. 10 menit untuk tanya jawab. Jadi kelompok aku tuh. Gimana ya. Sebenernya aku bisa menyampaikan. Nah PKM ini juga. Jadi pembelajaran untuk semua anggota gitu. Meskipun aku bisa menyampaikan semuanya secara sendiri. Sebagai ketua. Tapi aku tuh. Pengen ngasih kesempatan ke temen yang lain. Untuk belajar juga gitu. Makanya. Sok aja gitu. Aku gak masalah sih. Mau. Apa ya. Mau neti dudutan gitu. Yang penting. Gak apa kalian belajar gitu. Nah. Kalau aku sendiri. Kemarin presentasinya. Aku foto kelompok aku. Pecah-pecah bagi-bagi gitu. Ada yang menyampaikan. Keuangan dan sebagainya gitu. Saya laporkan. Intinya melaporkan yang sudah kita lakukan gitu. Dan beda banget. Setiap kelompok beda. Mungkin karena. Karena baru pertama kali ya. Di masa COVID ini. Konsepnya berbeda. Jadi ada yang. Ada produknya. Ada yang enggak. Dan sebagainya gitu. Tapi ada yang sepama. Dan kita gitu. Kita dari awal udah menyampaikan ke reviewers. Karena. Arahannya. Kita gak buat produk enggak sebagainya. Jadi kita bikin konsep gitu. Kita menyampaikan selama 10 menit. Kalau misalnya lebih dari 10 menit. Reviewers langsung ngotong. Cukup. Sekarang kita tanya jawab. Kayak gitu. Dan pasti kalau PKMK. Yang ditanya. Yang sering ditanya adalah. Keunggulan produk pasti. Terus. Apa namanya. Kemarin tuh. Pasti profitnya gitu ya. Dari mana dan sebagainya. Serta kelanjutan. Jadi gak cuman. Oh ya aku jualan. Ini gitu. Tapi kelanjutannya gimana. Ditambah. Aku ini masker. Yang berhubungan dengan kulit. Itu langsung dibantai disitu. Langsung dibantai disitu. Kamu udah mikirin buat Bepomnya enggak? Terus aku bilang kayak gini. Udah kepikiran pak. Salahnya kita. Kita tuh gak. Enggak melaporkan. Di laporan kemajuan tuh. Proyeksi itunya gitu. Karena kita mikir gini. Ini uang 5 juta gak akan cukup buat Bepom. Buat. Buat Depkes juga gak akan cukup gitu. Jadi kita realisasikan sesuai anggaran itu. Padahal. Ya udah. Padahal rencana kita tulis aja sih. Harusnya ya. Reflow-reflow nanya. Kalian udah kepikiran gak buat Bepom? Karena ini kan berhubungan langsung dengan kulit dan sebagainya. Sudah pak gitu. Kita ya waste adanya. Udah pak. Cuman karena kita menginsengkan dengan anggaran. Bepom tuh mahal banget. Jadi. Kita sesuai aja jauhnya gitu. Realisis. Tapi itu jadi pemberan gitu. Jadi. Nantinya buat yang lainnya. Jadi pembelajaran gitu. Kalau misalnya mau. Apa namanya. PNK gitu ya khususnya. Harus dipikirkan ke depannya juga. Seperti apa gitu. Kayak misalnya masker. Kalian harus mikirin Bepomnya dan sebagainya gitu. Kalau untuk produk lain kan. Kayak pakaian lebih simple ya sebagainya. Kalau misalnya gak mau ribet. Kalian bisa cari. Ide yang. Ini sesuai passion aja sih. Yang sesuai besar. Nah terus nanti sepuluh menitnya tanya jawab. Nah yang kasian tuh yang uniflain yang itu. Mereka gak bisa. Seharusnya sampai sepuluh menit tuh lewat. Ya itu gak dikasih toleransi. Udah aja gitu. Langsung. Ya udah kalian. Pememparan. Saya dengarkan lima menit. Lima menit tanya jawab. Bahkan mereka belum nyampein keimpinya. Makanya bener-bener harus dipersiapkan sebelumnya. Kalau bisa kita ya gladi dululah sendiri gitu. Dan itu yang tadi aku bilang. Butuh support ya. Ya kalau. Ya mungkin dari. Jurusan atau keputusan. Bisa mendampingi gitu dan sebagainya gitu. Supaya. Lancar juga gitu ya. Apalagi. Takutnya ada yang literasi digitalnya tadi. Kasian. Kalau misalnya dia gak mau keubah dan sebagainya. Kan dia gak mau dikasih juga. Nah. Tetapi kan. Lulus nih PKM. Berarti kan mewakili UNIP nih. Tapi sebelumnya mungkin harus ada seleksi dulu. Dari fakultas. Ada. Iya. Nah kalau. Bisa dijelasin gitu. Secara singkat. Kalau di fakultas gitu. Gimana aja gitu seleksinya. Apakah. Lebih sulit kah. Atau bagaimana. Kalau wakilnya. Kayaknya sama-sama aja sih. Setelah kanan juga gitu. Itu. Kalau misalkan di. Tingkat jurusan ya itu. Mungkin sesuai jurusan masing-masing ya. Keunikan topik dan sebagainya. Misalkan sudah lolos. Nanti diajukan ke fakultas. Nah dari fakultas ini. Sebenarnya. Sebenarnya. Memang ada yang disampaikan. Mungkin waktu TOT. Atau webinar terkait PKM itu. Nah biasanya memang. Selain keunikan topik gitu. Keunikan topik. Judul. Skema proposalnya. Terus. Penulisan. Ada juga. Seperti. Bidang nih. Kayak. Sekarang. PKM. Kak. Banyak nih. Misalkan. PKM pengabdian banyak nih. Nah kita juga harus. Pintar-pintar. Ngebagi kuota gitu. Tau. Misalkan. Tahun ini tuh. Yang menjadi. Apa sih. Minat orang banyak. Prima donanya itu. Misalkan. Bidang. PKMK nih. Ya gak apa-apa sih. Kita apply disitu gitu. Di PKMK. Nah. Tapi kita harus. Memikirkan juga. Gimana sih. Biar. Proposal kita tuh. Poinnya. Plus banget gitu. Dibanding yang lain. Nah itu juga harus dipikirkan. Terus. Selain. Itu mungkin memang. Setiap reviewer di. Fakultas kan punya. Apa yang ibaratnya. Apa sih. Keinginan mereka. Masing-masing. Sesuai yang ditujukan. Misalkan. Yang A menilai di bagian apa. Yang B apa. Yang C apa gitu. Ya. Disesuaikan kebutuhan juga. Kalau misalkan memenuhi. Nah. Mereka nanti diumumkan. Biasanya diumumkan. Oh misalkan. Saya lolos fakultas nih. Biasanya ada perbaikan ya. Termasuk. Kayak misalkan. Kurang di RAB. Kurang di apa. Itu bisa perbaikan. Upload ulang. Di fakultas. Nah. Kalau misalkan. Upload. Nanti. Mereka yang. Upload. Maksudnya ke UNIF dulu. Seleksi di UNIF. Nah. Biasanya gak lama sih. Waktu aku timeline-nya. Tapi kalau misalkan. Kuotanya masih banyak nih. Dari DIGTI untuk UNSIL. Kurang. Nah. Biasanya ada. Perpanjangan waktu. Oh iya. Santu ilang. Santu berdua. Berdua. Katanya. Hayo masuk-masuk. Nah. Kalau udah. Nah. Biasanya ada reviewer khusus di UNIF juga. Setelah waktu. Tim khusus PKM gitu. Dari lembaga. Tidak ada. Nah. Misalkan dipilihnya itu. Kriteria ususnya gak tahu sih ya. Tapi memang disesuaikan kebutuhan di era itu gitu. Tahun itu. Nah. Kayak waktu waktu 2019 itu memang lagi demi gitu. Karsa cipta gitu. Yang dibutuhkan. Maksudnya teknologi gitu. Apalagi tahun ini mungkin ya. Nah. Terus. Dapatlah pengumuman. Misalkan ada 25. Biasanya memang diruntut 25 terbaik gitu. 10 terbaik. Nah. Dari situ. Kita juga nanti dikembalikan lagi. Dari fakultas lu. Ada info. Kamu harus perbaiki nih proposalnya. Ini. Ini. Misalkan. Lembar pengesahan belum. Belum sesuai gitu. Itu harus dibenarkan. Upload ulang. Nanti. Untuk uploadnya itu. Universitas. Tapi kita dikasih akun khusus gitu. Akun khusus seperti sistem PLW mungkin ya. Ya. Ada akun khusus dikasih username dan password. Tapi memang biasanya yang komunikasi ke lembaga itu ketua dari PKM tersebut gitu. Nah. Setelah selesai ya kita upload. Kita tunggu sih. Misalnya berdoa pokoknya. Kalau misalkan berharap ingin punya kesempatan dan pengalaman di situ. Nanti ada pengumuman yang lolos pendanaan. Biasanya sih dari unsil jarang sampai 10. Rata-rata masih di bawah 10 tim gitu yang lolos pendanaan. Nah itu juga terpengaruh dengan kluster universitas. Kuota tuh. Jadi semakin. Kalau misalnya di angkatan yang sebelumnya makin banyak itu bakal naikin kluster. Makanya. Kalau misalnya kita sampai... Gitu ya. Atau itu bisa-bisa kita kluster itu menentukan kuota. Kuota kita nurun ya di tahun berikutnya. Dan mungkin buat yang angkatannya bukan mabak. Angkatan bukan mabak tuh. Biasanya kan informasi PKM tuh banyaknya digemborin buat mabak. Ya kan. Yang aku lihat ya. Padahal kan yang bisa ikut kesempatan tuh nggak mabak aja gitu. Aku yang ngalamin kemarin kita tuh jadi nanya-nanya ke mabak. Nanya-nanya ke mabak. Karena nanya ke grup mabak itu pasti info PKM ada gitu. Buat pendapatan dan sebagainya. Jadi rada kurang mungkin ya dari situ. Terus untuk info, informasi. Nah terus enaknya sih. Aku juga ngerasain yang tahun sebelumnya. Harus ngejar-ngejar tanda tangan. Tanda tangan dosen. Tanda tangan rektor. Ya kan. Nah itu tuh harus bulat balik. Tapi mungkin enaknya di online tuh ada satu sih ini. Nggak satu sih ya. Angga belanya ini gitu. Kita nggak perlu lari-lari yang boleh minta tanda tangan. Karena sistemnya sekarang udah verifikasi. Kalau dulu kan harus tanda tangan basah. Kalau misalnya enggak. Mau sebagus apapun. Tentu nggak diterima ya. Nah karena sekarang online. Sekarang itu sistemnya gini ya. Tanda tangannya. Tanda tangan virtual. Apa ya. Bukan virtual apa-apa terus. Itunya cuman verifikasi aja gitu. Lebih mudah lah gitu ya. Ya lebih mudah sih. Jadi kita tuh udah apa ya. Di lembar pengesahan nanti kita cuman verifikasi aja dari kita. Terus nanti DPL. Eh DPL. Kayak POP. Dosen building. Terus nanti dari fakultas. Terus nanti dari rektor. Luar biasa sekali Mbak Tia perjuangannya. Aduh. Sebenernya masih ingin bincang-bincang nih bersama Teteh. Tapi karena waktu juga ya yang membatasi gitu. Semoga bisa dilain kesempatan. Dan mungkin terima kasih nih. Kepada penonton yang sudah menyaksikan. Kemudian kepada Teteh-teteh nih. Masya Allah. Narasumbernya luar biasa sekali. Kalau aku terbuka banget buat diskusi ada. Ada yang bisa dihubungi buat Teteh-teteh. Boleh banget. Saling sharing aja kita yang bisa. Iya. Oke. Seperti itu saja. Mungkin ya Eduvod dari kali ini. Mohon maaf. Misalkan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Misa langsung hubungi Teteh-teteh disini saja. Sekian. Sampai jumpa di Eduvod berikutnya. Tambah.. Salam.. Selepas baik-teteh disini saja si Matipun. Sampai berikutnya. Men До